Intro Itu kan ular kobra Ayo cepat sekedar kabur Selamatkan anak-anakmu Duh, kok bisa ada ular kobra di dekat pemukiman gini sih Disini kan jauh dari sawah atau hutan Jangan salah teman Kobra adalah salah satu reptil Yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan Dan berkembang biak teman Itulah mengapa Dia juga biasa ditemui di dekat pemukiman penduduk Si kobra mulai mengincar anak ayam sebagai buruannya tuh Hei, tapi tidak semudah itu Tuh lihat, dengan gagah induk ayam menjaga anak-anaknya Kamu belum tahu ya kalau mama sudah marah Induk ayam memang sangat protektif dengan anak-anaknya teman Mereka tidak takut dengan apapun yang mengancam keselamatan anak-anaknya Ketika terancam, induk ayam akan melindungi anaknya di balik tubuh dan sayap Tuh, bahkan sampai ada yang naik ke punggung si induk ayam Kamu ketakutan banget ya sob Berbekal sayap dan cakar kaki yang tajam Induk ayam akan menyerang siapapun yang mengganggu Nah kan, apa watan bilang Induk ayam berhasil mengusir si ular kobra tuh Kabur juga kan dia setelah merasakan kemarahan emak-emak Makanya jangan macem-macem deh sama emak-emak yang lagi jagain anaknya Tuh, untung si pemilik rumah langsung cepat berinisiatif memanggil bantuan Kauca langsung mengkontak teman-teman pecinta satu untuk melakukan rescue Selain ke komunitas animal rescue Teman-teman juga bisa meminta bantuan ke petugas damkar terdekat ya Nah, saat melihat ular di pemukiman Pastikan teman-teman memantau terus posisi terakhir si ular ya Biar kakak-kakak ini lebih mudah mencarinya Proses pencarian juga harus dibekali peralatan keselamatan yang memadai Mulai dari hookstick, kantong reptil, dan face shield atau kacamata Ya, face shield ini digunakan untuk melindungi mata Soalnya si kobra kan bisa menyemburkan bisanya Kalau kena mata bisa gawat kak Makanya butuh perlindungan ekstra Ular kobra sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab Mereka lebih cenderung bersembunyi dan hanya keluar ketika mencari makan Keberadaan mereka di sekitar pemukiman Dikarenakan ketersediaan makanan untuk si ular cukup melimpah Mulai dari tikus hingga hewan ternak seperti ayam Makanya kita harus terlalu waspada ya Apalagi musim penghujan seperti ini berbarengan dengan musim menetas ular-ular kobra Nah itu dia tersangkanya Hati-hati kak Jorgi Kobra bisa sangat agresif ketika diganggu Belum lagi dengan bisa mereka yang mematikan Nah kak Jorgi berhasil menekan kepala kobra dengan huk tuh Teknik ini akan membuat ular tidak bisa melancarkan gigitannya Duh hati-hati ya kak Ketika dimasukkan ke kantong reptil Kepala kobra juga tetap dipegang ya Hal ini untuk mencegah kepala kobra berbalik dan menggigi tangan kita Setelah semua bagian tubuh masuk baru deh bisa kita lepas Akhirnya tertangkap juga ularnya Terima kasih ya kak Kermaks banget deh Keren maksimal Aduh Ada apa lagi nih Ada kobra dan biawak yang sedang berpapasan Wah si kobra sudah menaikkan kepalanya tuh Todung di sekitar kepala dan leher juga sudah mulai dikembangkan Pertanda sobat otan ini sudah siap dalam posisi menyerang Nah kan bener Si ular kobra melancarkan serangan pertamanya Tidak seperti ular viper yang mendeteksi panas tubuh Sobat otan ini mendeteksi gerakan Mungkin dia membaca gerakan biawak sebagai ancaman Makanya langsung diserang Cuma kayaknya si biawak tidak terluka tuh Mungkin karena kulit biawak memiliki tekstur yang tebal dan keras Taring sobat otan ini tidak mampu melukai kulit si biawak Kermaks kamu sob Keren maksimal Sekarang giliran biawak nih melancarkan serangan balasan Waduh si ular dikikit dan dibanting-banting tuh Waduh ngamuk kamu sob Semoga si ular gak apa-apa ya Nah itu si ular masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan Biawak memang salah satu pemangsa ular teman Itulah mengapa keseimbangan rantai makanan perlu dijaga Agar tidak ada salah satu spesies yang overpopulasi Jika ekosistemnya seimbang Pasti gak ada deh Ular atau uang liar lain yang mendekat ke pemukiman manusia Makanya kita mulai jaga Yuk bisa yuk Cukup Teman Pada penasaran gak gimana ceritanya mereka bisa sampai tertangkap kamera otan Otan dan kakak kru saat ini sedang berada di desa Jatimulyo klon Progo Yogyakarta Desa ini terkenal dengan desa konservasi Jadi gak heran kalau kita bisa dapat dengan mudah menemukan kanekaragaman burung disini Akhirnya kita sampai juga nih pada posko pemantauan mudik Eh pemantauan burung mengesototan Maaf maaf Proses pengambilan gambar harus dilakukan secara hati-hati teman Jangan ada gerakan yang mengagetkan Karena bisa-bisa sobat otan ini merasa terganggu dengan kehadiran kita Kenapa ini kita pakai daun kelapa gini mas Ini untuk kamu pelasur biar gak ketahuanmu Dengan ketahuan burungnya Ini jenis apa mas Ini jenis telang alap jambu Memang dia sensitif ya terhadap manusia Dia matanya lebih pacem Jadi disipu Ada gerakan sedikit dia tau Satu lagi yang terpenting Harus didampingi oleh yang sudah ahli di bidangnya Betul apa betul nih Nah inilah penghuninya Sobat otan si alap-alap jambul Duh mimpi apa otan semalam bisa melihat kamu sedang bersarang sob Alap-alap memang meletakkan sarangnya Di atas ketinggian pohon sekitar 9 sampai 40 meter Tujuannya adalah untuk menghindari serangan dari predator teman Sarang predator ini terletak di antara cabang pohon yang agak tersembunyi Ukuran sarangnya rata-rata memiliki diameter 50 cm Dengan kedalaman 30 cm Sarang alap-alap terbuat dari ranting dan dedaunan Burung betina akan bertelur 2 sampai 3 butir Dengan masa pengeraman sekitar 35 sampai 40 hari Sesekali betina akan meninggalkan telurnya untuk sekedar mencari makan Tapi biasanya ia tidak akan lama Alap-alap jambul merupakan burung dari famili Asip 3D Yang mulai langka dan dilindungi di Indonesia Habitatnya sendiri adalah hutan primer dan sekunder Seperti hutan hujan tropis maupun perkebunan Di pucuk pohon jempaka Burung kutilang berbunyi Ayo siapa yang tadi ikut nyanyi barang otan Nah inilah wujud burung kutilang yang ada di lagu tadi teman Cantik ya Eh tapi dia lagi bawa apa ya Kok kelihatannya seperti serangga sih Ternyata sobat otan baru saja memangsa mantis alias belalang sembah teman Burung ini mendapat julukan sahabat petani Karena memangsa berbagai jenis serangga, ulat, dan hewan kecil lainnya yang menjadi hama tanaman Selain memangsa serangga Terkadang juga mereka makan buah-buahan yang sudah masak Tapi mangsanya gak dimakan-makan ya Memangnya itu untuk siapa sih? Walah, ternyata yang tadi adalah indukan burung kutilang teman Ia membawa makanan untuk sang anak yang berada di dalam sarangnya Oh so sweet Burung kutilang bersarang sepanjang tahun teman Puncaknya April sampai September Setelah bertelur, kutilang betina akan mengeraminya secara bergantian dengan pejantan Begitu juga setelah telur-telur tadi menetas Kutilang jantan dan betina akan bergantian membawakan makanan untuk anak-anak mereka Tapi tetap saja, frekuensi betina jauh lebih sering dibanding dengan jantan ketika mengurus anaknya Sarang burung kicau ini berbentuk seperti cawan teman Terbuat dari anyaman daun, rumput, dan ranting yang halus Rangkaian sarang tentu membuat anak-anak burung ini menjadi nyaman dan hangat Oh iya, diperkirakan anak kutilang ini sudah berusia 5 sampai 7 hari Itulah mengapa indukan burung masih meloloh anak mereka Burung kutilang hidup di hutan primer dan sekunder Hingga ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut Teman, ternyata lokasi sarang burung kutilang ini berada di pinggir jalan utama desa loh Mereka sama sekali tidak terganggu dengan kehidupan manusia di sekitarnya Memang, burung kutilang terkenal sebagai burung yang mudah beradaptasi Sepertinya ini benar-benar hari keberuntungan otan nih Siapa sangka otan ketemu satu sarang burung lagi? Senangnya Ada yang tahu ini burung apa? Ini adalah burung madu kelapa teman Yang sedang kita lihat ini adalah betina yang sedang meloloh atau memberi makan anaknya yang berada di dalam sarang Biasanya dalam satu sarang terdapat dua atau tiga ekor anak burung Mereka secara bergantian mendapatkan makanan dari indukan mereka Oh iya, kalau diperhatikan sarang sobat otan ini sangat unik ya teman Tergantung di atas pohon Sarang sobat otan ini terbuat dari rumput, serat pohon, kulit kayu, dan jaring laba-laba Desainnya juga mengagumkan Sarang ini memiliki pintu pada bagian atasnya Sementara bagian belakang sarang rajutan ini mengait pada ranting pohon Heits Jangan takut teman Sarang ini tahan kok terhadap berbagai macam cuaca dan suhu Keren kan sobat otan Teman, semua sarang burung yang tadi kita lihat Lokasinya masih sama Yaitu di desa Jatimulyo, Kulonprogo, Yogyakarta Dulu warga sekitar desa hobi berburu-burung Namun sekarang mereka melindunginya Upaya konservasi yang dilakukan warga Justru sangat berdampak positif terhadap beragam spesies yang berada di sana Setiap tahunnya jumlah spesies burung selalu meningkat Sekarang ada 115 spesies dari total 227 burung yang ada di desa ini Keren dan selalu totan sama warga di sini Patut dicontoh nih Salah satu tindakan nyata yang dilakukan warga adalah Membuat lingkungan desa menjadi habitat yang baik bagi beragam spesies burung Seperti yang sedang dilakukan paman ini Yaitu membuat potongan kayu untuk memancing burung pelatuk datang Tidak hanya sekedar menyiapkan kayu saja teman Tetapi dalam meletakkannya pun harus sesuai dengan sifat dan karakter burung Tujuannya agar upaya pelastarian dapat berhasil dengan baik Cakep! Tidak hanya beragam spesies burung saja teman Tetapi di desa ini juga menjadi surga bagi para capung Kehadiran capung di sini juga semakin memperkuat bahwa lingkungan di sini sangat baik Karena capung tidak bisa sembarangan hidup pada lingkungan yang kotor Sobat terbang ini merupakan hewan yang sensitif terhadap kualitas air Mereka hanya berkembang biak di habitat air yang bersih Oleh karena itulah keberadaan capung menjadi indikator Jika lingkungan di daerah tersebut masih baik Keberadaan capung juga membantu bagi manusia Mereka memangsa jentik nyamuk, lalat, dan serangga lain yang mengganggu Wewe, warna merahnya keren juga sup Capung merah jangan sampai lolos Wah, itu apa ya? Kok seperti makhluk asing? Teman-teman di rumah ada yang tahu gak ini jenis binatang apa? Walah, ternyata ini adalah Giant and Eater Alias pemakan semut raksasa teman Badan kede gitu masa makanannya semut sih sob? Mana kenyang sob? Otan aja kalau makan pisang bisa habis satu sisir sendiri Di habitat aslinya, Giant and Eater ini selain makan semut Juga makan serangga-serangga kecil lainnya teman Seperti rayap dan juga cacing Oke deh sob, silahkan dilanjutkan makannya Jangan sampai ada yang tersisa ya Ada yang unik nih teman ketika sobat otan ini makan Mereka menggunakan lidahnya untuk mengambil semut atau rayap Lidah sobat otan ini memiliki panjang hingga mencapai 60 cm loh Panjang banget kan teman? Selain itu, air liurnya juga sangat lengket teman Lihat saja teman Saat menjelurkan lidah, otomatis makanan di sekitarnya akan menempel Otan mau jauh-jauh ah sama kamu sob Nanti kalau dijilat kamu otan malah nempel kayak perangkul lagi Hewan pemakan semut ini hidup di alam liar di Amerika Tengah dan Selatan teman Jika dilihat sepintas, sobat otan ini seperti hewan yang lemah ya Hewan ini mempunyai penglihatan yang buruk Nyaris tuli dan gak punya gigi Ontong ya kamu sob Tapi-tapi hewan ini ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa loh Mereka dapat bertahan dari serangan pemangsa sekelas cita Selain itu, giant and eater harus pandai dalam menghemat tenaganya teman Karena semut yang menjadi santapannya tidak mengandung banyak gizi Salah satu bentuk penghematannya adalah dengan bergerak lambat Mereka juga menghabiskan waktu 16 jam untuk tidur Ngantuk banget sob Hehehe Ekornya yang panjang berfungsi untuk menggendong anaknya dan mengelabui pemangsanya teman Eh tapi kok bulu ekornya panjang banget ya Itu fungsinya untuk apa sih kak? Ketika malam hari dia akan pergi ke dalam hutan untuk tidur Dan di dalam hutan sendiri suhu udara disitu rendah Jadi dia menggunakan ekornya dan rambut atau bulu-bulu badannya untuk menghangatkan diri Jadi begitu otan Wih hebat banget kamu sob Punya selimut sendiri Saat malam hari, giant and eater dimasukkan ke dalam kandang agar tubuhnya tetap terasa hangat Kemudian saat pagi, sobat otan ini kembali bebas bermain di luar kandang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!